Insentif perdana secara simbolis diserahkan oleh Kota Jambi, Syarif Fasha selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Jambi kepada masing-masing perwakilan petugas di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi di Mako, Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi pada Selasa Siang. Perwakilan petugas tersebut terdiri dari personil TNI, Polri, Dishub, Damkar, Paramedis, Satol PP dan petugas disinfeksi. Total ada 900 personil gabungan yang mendapatkan insentif ini. Turut hadir pada kegiatan ini Kapolres Tjambi Kombes Poldover Christian dan Kasdim 0415 BTH Mayor Beni. Wali Kota Fasha mengatakan seluruh petugas yang berjuang di lapangan sebagai garda terdepan penanganan wabah pandemi COVID-19 di Kota Jambi adalah pahlawan kemanusiaan masa kini. Hal tersebut dikarenakan seluruh petugas telah berjuang bertaruh nyawa dan siap mengorbankan segala sesuatunya untuk melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jambi. Lebih lanjut Fasha juga menyatakan insentif yang diberikan negara kepada seluruh petugas belum bisa membayar jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh seluruh petugas. Kami berikan insentif sesuai dengan yang kami janjikan, yang insya Allah nanti insentif yang keduanya akan kami keluarkan lagi sebelum lebaran ini nantinya. Karena saat ini mereka sudah bertugas lebih kurang sudah 43 hari di lapangan, yang seyogianya 30 hari harus kami bagikan. Jadi nanti 30 hari kedua nanti akan kami bagikan lagi di sebelum lebaran nantinya. Sampai selesai, COVID ini baru stop. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 46.